Intro Halo guys, welcome back to channel 2bosku Jadi video kali ini kita akan bahas hero Genshin Impact yang namanya Kecing ya Kecing ini adalah hero cewek yang sangat disukai banyak orang ya Karena katanya itu waifuable Tapi kali ini kita nggak bahas waifuable-nya ya Kita nggak bahas build-nya dan juga kemampuannya apa sih Nah kita mulai dari atribut ya Seperti biasa atribut ini Kalau Genshin kita bisa lihat dari asken-nya ya Asken-nya aja kita tahu kalau Setiap kali di asken dia tuh naikin critical damage Jadi sebenarnya dari sini tuh udah kelihatan kalau Ini hero tuh harusnya dibikin untuk critical ya Jadi dia bukan main attack yang terlalu tinggi Tapi mainnya critical Jadi kalian bisa lihat disini attack gue cuma 1500 Tapi gua mainin critical rate sampai 40% Dan critical damage itu sampai 160% Oke setelah atribut kita langsung lanjut lagi ke weapon Weapon apa yang paling cocok buat catching? Kalau gua sendiri Merasa black sword ini adalah yang paling tepat dan paling cocok buat catching Kenapa paling cocok? Karena substatusnya aja udah critical rate ya Jadi sesuai kebutuhan catching yang memang mainnya critical Udah gitu fungsionalnya tuh keren banget Karena dia tuh meningkatkan normal attack dan charge attack Sampai 20% dan juga bisa melakukan heal Kediri sendiri sebanyak 60% dari attack ya Saat melakukan critical Jadi bener-bener cocok banget buat hero seperti catching Yang memang mainin critical gitu ya Jadi catching akan menjadi hero yang lengkap Yang bisa melakukan heal pada dirinya sendiri Tanpa harus switch ke hero lain gitu ya Tapi kalau kalian gak punya black sword Karena black sword ini harus beli ya Dari battle pass Kalau kalian gak mau beli Kalian bisa pakai beberapa senjata lain Yang memang meningkatkan attack Seperti prototype rancor Kalian bisa buat sendiri nih Di blacksmith Atau kalau kalian bisa dapetin the float Juga oke banget Karena dia bisa meningkatkan attack juga Nah kalau dulu sebelum gue beli black sword Gue pakenya fillet blade Ini bintang 3 Kalau kalian gak punya bintang 4 Ini udah paling oke sih menurut gue ya Karena dia bisa meningkatkan attack Yang cukup banyak dari substatusnya Dan juga bisa meningkatkan attack dari Efek sampingnya Yaitu 50% Kemungkinan dia mengeluarkan 400% attack ya Ini udah refinement 5 Kalau refinementnya 25 Setahu gue masih kecil sih Untuk 400%nya ini Lanjut lagi ke artifact Di artifact gue pakai 2 set gladiator finale Untuk meningkatkan attacknya Dan 2 set thundering fury Untuk meningkatkan electrodemicnya Di luar sana banyak yang gantiin Thundering fury ini Ke bloodstain Untuk meningkatkan physical damage Tapi kalau gue sendiri Merasa Harusnya catching ini Emang dibuild untuk electro Karena ulti Dan juga jurus-jurusnya itu Sangat spammable ya Jadi keluar terus Dan itu adalah electrodemic Jadi kenapa kita harus bikin physical Kalau emang yang sering keluar Adalah electrodemicnya Nah untuk substatusnya sendiri Kita pilih critical rate Sama critical damage Karena memang seperti yang gue sampein Dari awal Si catching ini emang dibuat Dan dibentuk Untuk menjadi hero Yang menggunakan critical Jadi usahain banget Critical rate dan critical damage Ada di semua substatus Artifak kalian Nah untuk statusnya sendiri Yang gue pake main statusnya ya Main statusnya gue pake attack Yang pertama Yang kedua gue pake electrodemic Dan yang ketiga gue pake critical damage Nah untuk artifact yang terakhir ini Sebenernya kalian nyesuaiin lagi ya Dari attribute-attribute yang Sudah ditambahkan dari Artifak-artifak sebelumnya Jadi kalau critical rate kalian emang masih kurang Nah kalian bisa gantiin Si artifact terakhir ini Menjadi critical rate Jadi kan percuma ya Critical damage besar Kalau critical rate kita masih kecil Gitu ya Kalau critical rate kalian udah cukup Nah baru kalian Artifak yang kelima ini Kalian isi dengan critical damage Nah berapa sih angka yang dibilang cukup Critical rate tuh sebenernya Kalau udah 40% itu udah cukup ya Jadi gak usah sampe 50, 60, 70 Itu terlalu berlebihan 40% aja udah oke Dan udah bisa dikatakan Cukup untuk membuat kalian Menggunakan artifact critical damage Di artifact kelima Nah untuk constellation sendiri Gue gak banyak bicara ya Karena constellation gue juga masih 0 Ya gimana-gimana Catching ini adalah bintang 5 ya Jadi dia tuh gak sering didapetin Kecuali kalian memang Sultan dan gacha terus-terusan Tapi memang seperti Biasanya ya Mihoyo ini selalu memberikan Constellation Keren banget Untuk Para bintang 5 nya Jadi dari efek yang pertama aja Udah keren banget Dia bisa ngeluarin AOE Electro damage ya 50% dari attacknya Itu aja udah keren banget Apalagi kalau kalian liat Constellation terakhirnya Ya itu bisa Aduh Elektro banget lah Keluarin elektro terus-terusan ya Nah Jadi kalau kalian bisa dapetin Constellation ya Udah syukuri aja Kalau kalian emang Punya Uang banyak Sultan dan suka Menggunakan catching Ya emang saran gue Ya udah kejar aja nih Constellation Tapi kalau memang Free to play ya Gak usah berharap ya Jadi ya kita Tutup mata aja Untuk constellationnya Nah lanjut lagi ke talent ya Untuk talent Sebenernya Semua talent Catching ini Worth it Dan penting Untuk ditingkatin Tapi kalau kalian terbatas Resourcenya Maka yang harus Tingkatin terlebih dahulu Adalah normal attacknya Karena memang nih Hero tuh Lebih sering pakai Normal attacknya ya Nah ini gue akan tunjukin sedikit Tentang gameplaynya Catching ya Jadi catching itu Sebenernya Gameplaynya Susah-susah gampang Gampang sih sebenernya Cuma banyak orang yang salah Jadi orang-orang itu Sering pakai skill A-nya dulu Padahal harusnya itu Dia skill Q dulu Kenapa harus skill Q dulu Nah ini gue kasih lihat ya Karena di talentnya Tadi gue lupa bilang Untuk talent dia yang level 70 Dia akan kebuka Skill namanya Aristokratik Dignity Intinya adalah Waktu setelah kalian Luarin ulti Maka critical rate kalian tuh Meningkat 15% Dan energy rechargenya tuh Meningkat juga 15% gitu ya Jadi emang Harusnya itu dia emang ulti dulu Baru kesakit gitu Untuk menjadi lebih sakit Selain lebih sakit Pengisian Apa dia Pengisian energy itu juga Lebih banyak Supaya dia bisa ulti lagi gitu Sakit kan Sakit kok ini Kecing ini sakit Meskipun banyak orang yang bilang Kecing ini gak sakit Tapi menurut gue Sakit banget ya Karena speed attacknya itu Juga cepat gitu ya Jadi kalian gak harus Ngeliat angka doang Kalau speednya juga cepat Kan DPSnya juga Lebih banyak gitu ya Dan kecing itu Kombonya adalah Klik-klik-klik Dan Taha Karena skill charge-nya ini Sakit juga Lumayan ya Sama kalau beberapa orang Ada yang mainnya itu A-nya dinaikin dikit Supaya dia bisa Plung attack Bacanya gini Plung atau Plung Nah ini gue coba Bantai lagi nih orang ya Pakai Plung attack Gn5 Hup Yah gagal Tampak Gue sendiri jarang pake Kombo Plung ya Gue pakenya yang gini Yap Tahan Tadi 6.000 kan 3.000-3.000 Gila banget ya Tahan Loh 5.000 Tahannya itu 5.000 Banyak banget Kecing ini energinya Dan keting ini enaknya Ultinya itu spam banget Luarnya sering Tepagi kalau musuh kalian banyak Nah Mungkin sekian aja ya Untuk Build Dari Kecing Jadi emang intinya adalah Naikin critical rate Sebesar mungkin ya Maksimalin 40-50% Udah oke banget Tapi kalau emang bisa lebih Juga gak apa-apa Tapi emang sebenernya Kalau critical rate kalian Sudah 40-50% Yaudah ningkatin aja Critical rate-nya Ya So sekian aja videonya Jangan lupa like Comment dan subscribe-nya Dan terus support channel ini Supaya bisa Mengupdate video-video Jangan lebih semangat lagi ya So sekian aja guys Thank you Thank you Dan Thank you 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 Thank you